What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Balik beranggur Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 10 Juli 2020. Berita pertama datangnya dari Houston Rockets, di mana tim tersebut sebenarnya sudah sampai di Orlando, Florida, tapi tanpa dua superstar mereka yaitu James Harden dan juga Russell Westbrook. Sampai sekarang belum ada alasan resminya, setahu gue kenapa dua pemain ini tidak terbang bareng dengan teammates-nya. Tapi kita tunggu aja nanti statement resminya dari Houston Rockets, tapi katanya pun Harden dan Westbrook ini akan join bareng dengan timnya dalam beberapa hari ke depan ini. Mungkin aja mereka udah lihat kali inside the bubble seperti apa, kayak makanannya dan juga hotelnya, maka mereka kayak, aduh delay aja lah. Tapi itu konspirasi teori gue aja, dengarkan. Next dari Houston Rockets juga adalah tentang pelatih mereka yaitu Mike D'Anthony. Ini kalau nggak salah Mike D'Anthony adalah pelatih tertua kali saat ini di NBA, umurnya kalau nggak salah 69 tahun. Jadi kemarinnya ada concern tentang kesehatannya dia, bila dia mendampingi Houston Rockets saat NBA restart nanti. Tapi ternyata setelah dicek kesehatannya, dia mendapatkan lampu hijau untuk mendampingi Houston Rockets, dan dia katanya akan memakai masker nanti saat melatih. So, kita doakan saja agar Coach Mike D'Anthony akan sehat-sehat aja selama nanti NBA restart. Amin. Oke, sekarang ada berita terakhir dari Houston Rockets lagi, yaitu PJ Tucker. PJ Tucker pun katanya membawa 60 pasang sepatu ke Bubble. Gue bingung dia ngapain bawa 60 sepatu ya? Game aja kayaknya nggak nyampe 60 game nanti dia main. Jadi gue penasaran sebenarnya kenapa dia bawa sepatu segitu banyak, mungkin setiap halftime dia akan ganti. Dan katanya pun dia masih ingin beli sepatu dari eBay nantinya dikirim ke kamar hotelnya. Jadi memang PJ Tucker ini pengen crownnya dia sebagai sneaker king, yang tidak mau terganggu sama pemain lain. Oke, itu dari Houston Rockets. Dan kemarin ini sebenarnya selain James Harden dan Westbrook, Kawhi Leonard pun tidak terbang bersama Los Angeles Clippers. Katanya ada family matters, tapi memang Kawhi pun sudah diharapkan akan bergabung dengan Clippers juga secepatnya setelah ini. Karena memang Clippers gue memiliki kesempatan besar nih untuk menjadi juara season ini. So, Kawhi cepetan gabung biar Clippers gue persiapannya makin oke aja nih. Oke, selain Kawhi dan juga yang lainnya, masih ada Nicola Yogis nih. Nicola Yogis juga katanya OTW menuju Orlando, Florida saat ini setelah kemarin ini sempat terjangkit virusnya. Saat di negara asalnya itu Serbia. Tapi katanya sekarang udah ditas dua kali, udah negatif. Karena ini Yogis sekarang udah kurus banget nih. Gue penasaran sih dia akan mainnya seperti apa. Sebelum kurus pun dia averagenya udah lumayan banget. 20 poin, 10 rebound, dan 6 asis per game. Dan Nuggets pun berada di posisi ketiga wilayah barat. Oke, itu untuk pemain-pemain yang belum nyampe. Karena kita ngomongin pemain yang sudah sampai. Di Orlando, Florida udah nyampe di Bubble. Joel Embiid hari ini membuat ramai Instagram seperti biasa. Dia terbang memakai full hazmat ataupun baju APD. Dia tidak mengambil kesempatan. Dia pengen menjaga kesehatannya. So, shout out to Joel Embiid for doing that. Dan yang lain, satu lagi yang sudah sampai adalah J.R. Smith. J.R. Smith tadi sempat IG live. So, gue mau kasih lihat cuplikannya sedikit untuk kalian. Jadi, cuplikannya barusan adalah memperlihatkan J.R. Smith tidak mendapatkan selimut di kamar hotel. Ini cukup gila ya gue. Biasanya pemain NBA ini tidurnya di kamar yang 5 star hotel. Jadi, udah siap semuanya. Udah bagus banget. Sekarang udah nyampe di Bubble udah sedikit berbeda. Posisinya, makanan ini sedikit aneh-aneh. Dan juga kamarnya tidak sebagus biasanya. Regent Rondo pun kemarin sempat bilang kamar hotelnya kayak Motel 6. Jadi, wah agak parah sih. Tapi pasti J.R. Smith tadi lucunya. Selain dia udah ngasih lihat semua isi kamar hotelnya dan lain-lainnya. Dia tadi katanya di SMS sama NBA katanya ngasih lihat terlalu banyak. Jadi, sehingga dia harus matiin IG live-nya. Wah, sayang banget gue gak bisa nonton full tadi ya. Tapi yang pasti, itu menjadi hal yang menurut gue cukup lucu hari ini yang terjadi di Bubble. Next, kita ngomongin tentang salah satu calon rookie NBA yang mesti mendatang yaitu Lame Lobol. Lame Lobol ini kita tahu bisa di banyak orang yang naruh dia di number one draft pick. Ada yang number two, number three. Tapi katanya menurut beberapa analis dan juga beberapa reporter, inner circle-nya Lame Lobol itu pengennya Lame Lobol di draft oleh New York Knicks. Wah, ini keren sih kalau Lame Lobol di draft oleh New York Knicks. Karena New York Knicks udah butuh sekali superstar baru. Kemalian ini diharapkan RJ Barrett. Tapi RJ Barrett kayaknya kurang ngangkat ya. Ini kok ada Lame Lobol? Wah, Madison Square Garden bisa makin penuh aja nih. Bisa makin rame. Dan dia pasti bisa ngejual tiket karena permainannya yang sangat atraktif. Dan juga range three point-nya udah wah luar biasa banget lah pokoknya. So, itu dari Lame Lobol. Next, kita ada dari WNBA. WNBA juga katanya mau restart ya katanya akhir Juli ini. Sebenernya sih gue mau ngomongin bukan WNBA restart ya. Gue mau ngomongin sepatunya Candy Sparker yang dia pake hari ini. Itu Adidas Pro Model. Ini adalah salah satu sepatu favorit gue sepanjang masa ini. Enak banget. Lalu gue pake warna merah. Gue harapkan Adidas bisa keluarin lagi nih Pro Model. Atau mungkin sudah ngeluarin gue kurang tau. Tapi yang pasti ini adalah salah satu sepatu favorit gue. Kalau kalian suka dengan Pro Model, kalian bisa komen aja di bawah langsung. Oke, next. Kita akan ngomongin berita lokal. Prawira Bandung nih tampaknya sudah mempersiapkan diri nih untuk latihan. Sebentar lagi mungkin mereka sedang menunggu protokol-protokol yang sudah bisa disiapkan oleh pemerintah dan IBL nantinya. Hari ini mereka melakukan swap test. So, this is a great thing. Mereka ingin memastikan bahwa semua pemainnya dalam keadaan sehat dan juga officialnya mereka juga dalam sehat-sehat aja. So, kita doakan terbaik juga untuk Prawira Bandung dan juga semuanya agar sehat-sehat aja. Kita udah gak sabar IBL untuk mulai lagi. Dan hari ini pun di IBL gue share sedikit tentang top 5 player gue di IBL. Wah, ada beberapa orang yang protes gak ada yang masukin brand Jawa loh. Karena gue masih diterima pas gue ditanyakan tentang ini gue ingetnya pemain lokal aja. Jadi gue gak inget tentang brand Jawa loh. Kalau gue bisa masukin brand Jawa tuh pasti gue masukin kira-kira ganti ini siapa ya. Nah, tapi yang pasti gue tetap suka dengan starting 5 gue ini. Menurut gue ini adalah 5 of the best local players right now. Tapi pasti debatable seperti biasa. So, gue pengen share ini aja untuk kalian semua. So, itu aja berita basket untuk hari ini. Cukup banyak, cukup menarik juga. Thank you guys for supporting this new format of timeout. Gue seneng banget feedbacknya cukup bagus. So, shout out for everybody that's supporting my timeout episodes every day. So, guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.